. Aloisius Min, Sabtu 26 Juni 2021 terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Alungi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Aloisius Min menggantikan mantan Bupati Manggarai Deno Kamelus setelah melewati proses musyawara daerah yang digelar sejak, Jumat, tanggal 25 Juni 2021 kemarin di Hotel Naka Kupang, dengan dihadiri oleh masing-masing delegasi tiap kabupaten dan kota di NTT. Aloisius yang juga mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang ini terpilih secara musyawarah mufakat setelah megelar lobi bersama dengan dua kandidat lainnya di antaranya, Bartol Badar dan Kristo Evi. Kristo Evi sendiri dipercayakan sebagai Sekretaris Forkoma dan Bartol Badar sebagai Dewan Penasehat Forkoma PMKRI NTT. Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Provinsi NTT itu usai terpilih memucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam mensukseskan musda Forkoma PMKRI NTT ini. Saya menyampaikan terima kasih yang kurus kepada adik beri dan seluruh tim panitia yang telah berlelah-lelah tanpa didampingi oleh pengurus, tetapi kami percaya mereka organisi di situ, setelah itu setiap komite yang ada di sini. Dan sepenuhnya didukung oleh Dewan Pimpinan Cama, Bebri Cabang Bukang. Karena itu, saya juga terima kasih kepada Dewan Pimpinan Cama. Saya pun mengajak kita sekalian untuk mari kita menjaga sekali lagi keuntungan Forkoma ini, agar dia tetap menjadi rumah kita bersama. Sedangkan program-program layaknya tentu kami tidak akan bisa keluar dari apa yang sudah diputuskan. Kecuali kami hanya melengkapi salah satunya adalah angkaran dasar, angkaran rumah tangga. Itu pasti akan kita libatkan dengan teman-teman Forkoma yang secara khusus juga nanti spesifikasi di Forkoma. Dari Kupam, Dimas, PNTC melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.